Dan selanjutnya bencana alam yang sering terjadi akibat hutan gundul menginspirasi ribuan pecinta alam untuk membuat perubahan. Mereka beramai-ramai menghijaukan gunung sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Minggu pagi, ribuan pecinta alam dan aparat TNI dari Yonkav II, Turangga Ceta Kodam IV di Ponegoro, pada tipos pendakian Gunung Unggaran, Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka bukan untuk mendaki gunung masal, melainkan untuk lakukan reboisasi di kawasan Gunung Unggaran. Acara bertajuk Seribu Satu Pendaki Tanam Pohon ini terselenggara karena keprihatinan agar maraknya bencana alam akibat hutan yang gundul. Kita menyelamatkan bumor TNI, menyulam dan mengganti tanaman-tanaman pohon-pohon yang kebakaran kemarin karena beberapa waktu yang lalu Gunung Unggaran juga terserang kebakaran dan kita fokuskan di situ. Para pecinta alam ini datang dari berbagai kota di Jawa Tengah, bahkan saking antusiasnya ikuti acara, beberapa sudah datang dan menginap dari sehari sebelumnya. Berapannya ya semakin lestari, nanti pohon-pohon yang kita tanam itu bisa tumbuh, dirawat, nanti anak cucu kita bisa lihat. Dipilih empat jenis bibit yang akan ditanam menyesuaikan iklim gunung yang dingin dengan kelembaban tinggi, yaitu pinus, salam, keningar, dan terambesi. Alam ini kan tergantung manusianya. Alam ini akan menjadi baik, akan menjadi indah, tergantung manusianya. Begitu juga alam ini akan menjadi rusak juga tergantung manusia. Karena alam ini diciptakan tidak ada lain, hanyalah untuk manusia. Kecintaan terhadap alam dan kepedulian untuk selalu menjaga lingkungan perlu dipupuk terus menerus. Sehingga bencana alam seperti banjir dan longsor bisa dihindari. Tim Liputan melaporkan untuk NET.